Ada yang berani-beraninya mau jambaknya Udah pernah dijejek belum mulutnya Ini bukan hanya berlaku untuk saya Dengan semua orang harus sopan bagaimanapun bentuknya orang itu Ya, ngerti kami? Itu mereka semua yang banyi-banyi mereka-mereka sendiri Mereka hidup di London urus ya? Ada yang tidak aku Panteng bagi hidup gue untuk ninggur orang-orang Gue lebih seneng disenggur Berani-berani jambaknya nih Situ punya karate atau silat Kita harus private Kita mau private Cari nih gak boleh ada di Instagram Karena ini private Inti dari konferensi kemarin Dua-duanya mengatakan Saya tidak ambil suami orang Itu adanya yang nyebari Cuma konten itu adanya Gak mungkin dari keluarga rena Gak mungkin nyebari Gila aja Imbas ungkap kebohongan Sarini Nikita Mirzani nyaris dijambak Aisyarani Bangkai mau disimpan Hubungan Nikita Mirzani dan Sarini pernah begitu buruk Bahkan Nikita Mirzani pernah memiliki pengalaman nyaris dijambak oleh adik Sarini yaitu Aisyarani Semua itu karena adanya sebuah momen saat awal-awal Sarini dan Renobarak mengumumkan pernikahan keduanya Nikita Mirzani teringat bahwa Nikita tahu fakta hubungan Sarini dan Renobarak Menurut wanita yang kerap disapa Nyai atau Nikmir itu Sarini dan Renobarak merupakan pasangan yang memulai hubungan saat masih ada hubungan lain diantara mereka Janda tiga orang anak itu menyebut bahwa Sarini dan Renobarak memulai hubungan mereka berawal dari perselingkuhan Seperti diketahui bersama Renobarak sebelumnya memiliki hubungan cukup awet dengan artis Luna Maya Lima tahun hubungan panjang itu berakhir sia-sia karena Luna Maya tidak menerima restu dari orang tua Renobarak Pada akhirnya Renobarak dan Sarini menikah secara tertutup hingga akhirnya menggelar acara mewah di Indonesia Kala itu sebagai artis yang kerap menguah kisah kelama artis lain Nikita Mirzani pun membongkar cerita yang tidak banyak diketahui publik soal hubungan Renobarak dan Sarini Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani di acara Bronis yang diunggah di Youtube TransTV Official Dituding bikin kontroversi, Nyai mengaku sebenarnya tidak mau tahu soal pernikahan Sarini dan Renobarak Akan tetapi ia merasa disengglo duluan hingga akhirnya membongkar borok pasangan yang menikah 27 Februari 2019 itu Niki kan sebetulnya dia mau nikah sama siapa aja ya terserah Cuma kan caranya kata Nikita Mirzani Jadi gini dia itu Aisyarani marah-marah sama sahabat Niki Dia juga marah-marahin Niki sambungnya kala itu Nyai yang membocorkan hubungan spesial Sarini dan Renobarak saat itu dilabrak Aisyarani Yang menyebut kakaknya tidak berhubungan dengan mantan Luna Maya itu Namun yang terjadi justru Sarini melangsungkan pernikahan dengan Renobarak secara diam-diam di Masjid Cami, Tokyo, Jepang Hal itu membuat Nyai terang-terangan menyebut Sarini adalah selingkuhan Renobarak sejak masih bersama Luna Maya Aisyarani bilang Lu jangan julid dong kakak gue gak bakal kawin sama dia Renobarak Ucap Nikita Mirzani meniru ucapan Aisyarani Kalau sudah salah mah diam aja namanya bangke monusiempan pasti akan kecium juga sambungnya Kalau sudah pacaran ya pacaran aja Kenapa lu jadi marah-marahin semua orang yang tahu kalau kalian itu selingkuh Tambahnya Ruben Onsu yang kesal lantas menegur sikap Nikita Mirzani yang dinilai terlalu barbar membongkar aib orang Maksud gue gini lu kalau ngomong bener apa gak sini Kalau hoax ada undang-undangnya lu Semprot Ruben Onsu Gue mah bisa dipertanggung jawabkan Saud Jan dan tiga anak itu Akibat dari perbuatannya Nyai juga mengaku hampir dijambak teman Aisyarani saat keduanya tidak sengaja bertemu Wah ada yang berani-beraninya mau jambak Nyai Eh mbaknya sebelum lu jambak Nyai yang ada mulut lu duluan yang gue injek Gede juga nyali lu Jakarta sempit mbaknya Awas lu gak jambak Nyai pas ketemu Tulis Nikita Meskitalah vakum dari dunia artis Usai nikahi Renu Barak sosok Sarini memang masih jadi perhatian Satu di antara kala Sarini melakukan adegan ngopi sembari catwalk di Singapura Kini artis yang akrab di Sapa Inces Memang tengah berada di sana bersama suaminya pengusaha Renu Barak Aksi istri Renu Barak ngopi sembari jalan berlenggak lenggok bak model Menuai komentar Aisyarani Adik perempuannya Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram Sarini pada akun pribadinya Dilansir dari banjarmasinpost.co.id Inces mengemas adegan demi adegan dalam sebuah video reel Mulai dari adegan berjalan sembari membawa tas dan segelas kopi Kemudian Inces duduk di kursi sambil meminum kopi tersebut Setelah itu ia berjalan meninggalkan kursi sambil membawa tasnya Coffee and baguts to fully my morning Terang Sarini melalui caption Tidak lupa Inces sembari memperlihatkan gaya berpakaiannya Menengenakan setelan blazer Tidak ketinggalan sepatu high heels dan kacamata hitam Sebagai asosialis pelengkap Sontak saja aksi tersebut dikomentari oleh Aisyarani Dalam komentarnya Aisyarani tampak bertanya pada Sarini Hendak menuju kemana Syusrek kemana sih komentar Aisyarani Lantas Inces menjawab komentar tersebut dengan kalimat akan pergi ke tempat yang membuatnya senang At SYH55 kemana-mana hatiku selalu senang dong Ah balas Sarini Bangkai mau disimpan aksi Aisyarani nyaris jambak Nikita Mirzani Gegara frontal bukaib Syarini Kebohongan akhirnya terungkap Diketahui bahwa hubungan Syarini dan Nikita Mirzani pernah sangat buruk Bahkan sang nyai Diketahui memiliki pengalaman buruk yaitu hampir dijambak oleh adik sang biduan Aisyarani Hal itu berawal saat dibara Syarini dan Rino Barak mengumumkan pernikahan keduanya Kala itu Nikita rupanya tahu fakta soal hubungan sang biduan dan pengusai itu Rupanya sang nyai mengetahui bahwa saat hubungan Syarini dan Rino Barak memutuskan untuk memulai satu hubungan Kala itu masih ada hubungan lain yang terjalin diantara mereka Lantas saja ibu tiga anak itu mengatakan bahwa hubungan Syarini dan Rino dimulai dari berselingkuh Seperti yang kita ketahui sebelum menikah dengan Syarini Rino diketahui memiliki hubungan yang sudah terjalin begitu lama dengan sosok Luna Maya Selama lima tahun menjalin asmara diketahui bahwa orang tua Rino tidak merestui hubungan tersebut Hingga pada akhirnya pengumuman pernikahan Rino dan Syarini secara tertutup pun mencuat di media Hingga pada akhirnya mereka melaksanakan acara mewah di Indonesia Kala itu Nikita pun sangat gencar menguliti semua hal tentang hubungan tersebut Meski pada awalnya ia mengaku tidak ingin ikut campur soal pernikahannya Meski begitu ia merasa bahwa dirinya telah disenggol terlebih dahulu oleh keluarga Syarini Akhirnya memutuskan untuk membongkar aibnya Niki kan sebetulnya dia mau nikah sama siapa aja ya terserah aja Cuma kan caranya kata Nikita Mirzani Jadi gini dia itu Aisyah Rani marah-marah sama sahabat Niki Dia juga marah-marahin Niki sambungnya kala itu Sang Nyai pun akhirnya membongkar semua borok hubungan yang terjalin antara Syarini dan Rino Barak Ia juga mengatakan bahwa sang adik Aisyah Rani kala itu mengaku bahwa kakaknya tidak akan mungkin menikah dengan mantan kekasih Luna Maya itu Namun tidak lama setelah kejadian kabar pernikahan Rino dan Syarini di Masjid Tam Cami Tokyo Jepang secara diam-diam pun tercium Hal itu sontak membuat Niki sangat jengkel dan mengatakan bahwa Syarini adalah selingkuhan Rino Sejak ia masih menjalin hubungan dengan Luna Maya Aisyah Rani bilang lu jangan julid dong kakak gue gak bakal kawin sama dia Rino Barak Ucap Niki Tamizani menirukan ucapan Aisyah Rani Kalau sudah salah mah diam aja namanya bangke mau disimpan pasti akan kecium juga Kalau udah pacaran ya pacaran aja Kenapa lu jadi marah-marahin semua orang yang tahu kalau kalian itu selingkuh Gak ingin terlalu percaya dengan omongan Niki Tamizani Ruben Onso pun kala itu mempertanyakan kebenaran omongannya Dan menegur Niki karena sangat belak-belakan mengumbar aib orang lain Terima kasih telah menonton!